Viral di media sosial cerita perjalanan karir seorang pemuda lulusan SMK jurusan otomotif. Berbeda dengan pendidikannya, pemuda itu kini jadi fashion designer sukses dan terkenal. Ia bernama Saifuddin Aulia Ahsan atau Disapa Ahsan, pemuda asal Sragen, Jawa Tengah. Kepada Tribun News, Ahsan membenarkan bahwa dirinya memang lulusan SMK jurusan otomotif. Ia mengatakan, jurusan otomotif itu merupakan pilihan orang tuanya. Keinginannya menjadi fashion designer sempat ia hilangkan. Di samping bersekolah, Ahsan juga berusaha mencari uang sendiri. Misalnya menerima orderan menjahit hingga berjualan hijab. Uang dari hasil bekerja ini ia tabung, untuk modal membuat busana saat mengikuti kompetisi. Hasil tabungan dari kerja, Ahsan selalu pakai untuk ikut lomba kompetisi fashion design, yang sebenarnya butuh modal yang cukup besar, kata Ahsan. Ahsan pun mulai semakin menekuni bidang fashion designer. Ia mengikuti beberapa kompetisi, satu di antaranya, Yogyakarta Fashion Week tahun 2016. Pada kompetisi tersebut, Ahsan meraih juara pertama. Ada pun ciri khas fashion yang diangkat Ahsan yakni, dengan kain nuansa etnik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!